Pemirsa pencarian kapal selam KRI Nanggalam 402 di perairan utara Pulau Bali belum terhenti. TNI Angkatan Laut mendapatkan bantuan pencarian dari 10 negara. Dua di antaranya sudah berangkat dari negara masing-masing. Pemerintah Indonesia mengerahkan beragam upaya untuk bisa menemukan kapal dan menyelamatkan 53 awak yang ada dalam KRI Nanggalam 402. Mulai dari mengerahkan kekuatan dari dalam negeri hingga meminta bantuan kepada negara lain yang memiliki kapal selam dan tergabung dalam konferensi kapal selam. Kini sejumlah negara menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam upaya pencarian kapal selam yang hilang kontak sejak Rabu sore itu. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menyebut ada 10 negara yang siap terjun bergabung membantu upaya pencarian. Bahkan kapal pencari dari Singapura dan Malaysia sudah berangkat. Sementara 8 negara lainnya adalah India, Australia, Korea Selatan, Turki, Rusia, Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman. KRI Nanggalam 402 saat itu tengah digunakan dalam agenda latihan TNI di wilayah perairan utara Pulau Bali dan diduga terjebak ke dalam palung di kedalaman 600 hingga 700 meter. Tim Liputan Ainews melaporkan.